Perayaan maulid Nabi Muhammad di Mastung, Provinsi Balkistan, Pakistan, Jumat 29 September 2023. Senakal-nakal Muslim, securang-curang Muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantung-tantung kafir, jadi menteri masuk istana, mati masuk neraka. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai keputusasaan daripada Ustadz Usupey yang suka menjelekan kekristianan. Bahwa beberapa videonya itu sangat memonjokkan iman kekristianan. Tapi begitu ada orang Kristen yang mereaksin para Ustadz yang menghujat kekristianan, lalu dia mengambil bagian juga ya untuk mengambil video kita, lalu ya dibuat narasi-narasi yang berbeda lagi oleh dia. Jadi itu yang sering dilakukan oleh Ustadz Ucup ya terhadap video-video Aplodget Kristen. Padahal teman-teman sekalian, kita tahu sama-sama bahwa Aplodget Kristen ada itu sebenarnya ya untuk meng-counter ya tuduhan-tuduhan mereka. Ya misalnya mereka bilang Yesus dan Isa yang di Al-Quran itu sama, nah kita counter, kita berikan perbedaannya. Atau mungkin misalnya penggunaan kata Allah, katanya kan tidak boleh orang Kristen menggunakan kata Allah karena itu punya Islam. Padahal kita sudah buktikan ya itu bukan punya Islam. Nah teman-teman sekalian, kali ini dalam videonya saya lihat itu dia sangat kesal ya dengan adanya peristiwa di mana Wahhabi dan juga mungkin Syiah itu berbeda pendapat dan mereka saling mengkafir-kafirkan ya. Mereka bermusuhan sesama Muslim loh kawan-kawannya. Nah bagaimana ya kalau seandainya mau paksakan juga pun di Indonesia harus ikut misalnya ajaran agama mereka, maka yang kita pertanyakan kita mau ikut yang mana juga kan gitu. Ya jadi dalam agamanya sendiri banyak sekali ketidakberesan, banyak perpecahan, banyak terjadi yang namanya permusuhan satu dan yang lainnya. Nah maka dari hal ini teman-teman kita bisa belajar ya dan juga kita bisa memberikan sebuah teguran buat Ustadz Ucuk ya. Artinya bro harus berhenti untuk membahas kekeristenan. Anda fokus untuk bahas agama Anda. Supaya agama Anda itu ya benar-benar bisa damai dulu baru Anda bisa mengurus agama lain. Karena diajarkan ya dalam kekeristenan diajarkan itu jangan mengeluarkan selumbar yang ada di mata saudara. Tapi balok yang ada di matamu itu Anda tidak lihat. Nah ini dia teman-teman sekalian yang harus kita sampaikan buat Ustadz Ucuk. Nah teman-teman sekalian sebelum kita jauh untuk membahas hal ini, kita dengarkan dulu. Berikut finalnya. Perayaan Maulid Nabi Muhammad di Mastung, Provinsi Balkistan, Pakistan, Jumat 29 September 2023. Akibat ledakan ini sedikitnya 52 orang tewas dan 70 orang terluka. Para korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saya berada dari amin. Saya berada di dirimu. Saya berada di masakan di masakan atau bahkan saya. Bagi yang di masakan saya, saya risiko di masakan. Saya berada di masakan di masakan, saya berada di masakan. Terima kasih telah menonton. Kita sudah melihat di video awal telah terjadi sebuah pengeboman di masjid yang mana pada saat itu saudara-saudara kita di Pakistan sedang melaksanakan maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Ini siapa pelakunya dan berpaham apa? Mari kita baca sebuah artikel akar ekstremisme. Bekas Menteri Hukum Pakistan Iqbal Haidar kepada dewe mengatakan bahwa sebagian besar jihadis dan organisasi teror yang beroperasi di Pakistan memiliki paham wahabisme. Apakah mereka Taliban atau Laskar Etaiba? Ideologi mereka adalah wahabi tanpa keraguan sedikitpun kata Haidar. Inilah Bapak Ibu semuanya kita di Indonesia harus berhati-hati dengan paham wahabi karena mereka menganggap dan mengkafir-kafirkan sesama muslim. Oke teman-teman sekalian itulah yang kalian sudah tonton bersama ya mengenai video Ustaz Ucup ini. Jadi dia menyampaikan sebuah kekesalannya bahkan dia dalam narasinya ini ya harus berhati-hati gitu dengan aliran wahabi gitu ya. Kita dengar teman-teman sekalian bahwa aliran wahabi ini termasuk Ustaz Firanda ya. Karena Ustaz Firanda ini juga saya lihat memang beberapa daerah ditolak. Ya ada waktu ceramah di Aceh kalau nggak salah juga dia pernah ditolak gitu Ustaz Firanda. Ya yang bilang itu pokoknya sejahat-jahatnya orang Islam gitu ya. Yang penting Islam jangan sampai capture gitu. Maupun sekalipun berbuat masyiat ya sekalipun ini tetap masuk surga katanya. Sekalipun pejahat besar pembunuh ya. Pejinah dan sebagainya. Pokoknya yang penting Islam masuk surga kata Ustaz Firanda. Nah untuk membuktikan ini dulu nolak-nolak kalian saya tampilkan dulu ya videonya. Di Islam masuk surga iya semua orang yang sudah Islam yang mengatakan Asyadu Allah ilaha ilallah asyadu alhamdulillah rasulullah. Meskipun dia bermaksiat. Meskipun dia melakukan dosa-dosa besar selama tidak kafir. Selama tidak batal syahadahnya. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan dia azab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ya memang aneh sekali ya. Jadi sekalipun dia ini ya. Apa itu berbuat masyad, berbuat jahat artinya ya gitu ya. Membunuh, korupsi, melakukan kejahatan besar ya. Merugikan orang banyak dan ya mungkin menyakiti orang lain gitu. Ya yang penting dia tidak masuk kategori kafir. Dia pasti masuk surga. Ya kalaupun dia ini masuk neraka ya diajab sesuai kadar dosanya kata Ustaz Beranda. Lalu barulah dimasukkan surga. Jadi teman-teman sekalian kalian berikan komentar sendiri di situ ya. Nah teman-teman sekalian kita kembali kepada topik yaitu mengenai Ustaz Ucupe. Jadi teman-teman sekalian Ustaz Ucupe ini kan suka tuh ya untuk membahas mahas kekristianan. Nah jadi menghakimi gitu ya orang Kristen kafir, orang Kristen itu neraka tempatnya dan macam-macam lagi ya yang disampaikan olehnya. Nah padahal kalau kita melihat di agamanya sendiri justru kacau balau juga. Ya makanya tadi saya katakan sama sekalian, Alkitab menegur kita di dalam Matius pasal 7 ayat ketiga. Dikatakan begini, Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu? Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Maka dalam ayat 5nya Alkitab mengatakan, Hai orangmu naftik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu di dalam mata saudaramu. Nah jadi teman-teman sekalian, apa maksudnya ini? Jadi kalau saya aplikasikan kepada Islam dan kepada Ustaz Ucupe, Artinya lihatlah dulu masalah dalam agama Islam. Lihatlah dulu persoalan baku hantam, baku bunuh antara sesama Islam. Anda bereskan dulu itu, Anda pelajari terlebih dahulu itu. Selesaikan persoalan itu dulu. Barulah Anda bisa melihat kelemahan agama lain. Anda mencoba untuk membahas kekristianan, membahas Alkitab, itu gak nyambung bro. Gak nyambung, karena udah beda. Sekalipun bilang Al-Quran adalah penyempur, nah itu kami tidak pernah percaya dengan hal itu. Karena justru Al-Quran itu memutarbalikan apa yang telah ditulis di dalam Taurat, Jabur, dan Injil. Gak sesuai teman-teman sekalian, gak sesuai kawan. Maka masing-masinglah buat ruta ucup gunakanlah ya ajaran agamamu lakum dinukum waliyadi itu. Dan buktikan bahwa agamamu adalah agama yang rahmatan li alamin. Jadi itu aja, fokus dulu dengan agama Anda. Barulah Anda bisa membahas agama lain. Nah teman-teman sekalian, apa yang terjadi ya di Islam seperti yang kita lihat tadi. Hal itu sebenarnya juga terjadi ya di kekristianan. Saling menghakimi, saling menjele-jelekan. Ya hanya saja kekristianan ya. Mulai dari zaman Tuhan Yesus Kristus itu ya tidak terlalu banyak ya perang-perang saudara, kemudian berkelahi gitu ya dengan sesama Kristen. Apalagi di abad 20, ya 21 sampai abad sekarang nih memang kita lihat tidak ada ya yang baku bunuh-bunuh sesama Kristen hanya karena agama gitu ya. Hanya karena agama artinya ya kamu kafir kamu yang lalu baku bunuh. Ya kita puji Tuhan ya tidak ada sampai pada saat ini. Nah teman-teman sekalian, biarlah apa yang kita sudah bahas ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang terjadi, sekali lagi apa yang terjadi di Islam juga terjadi di kekristianan. Ya saling bermusuhan gitu ya. Sesama organisasi itu bermusuhan. Hanya saja bedanya kita tidak saling bunuh-bunuhan. Ya maka dari hal ini kita bisa belajar. Artinya kita jalani aja lah sesuai dengan keyakinan kita dan sesuai dengan ajaran yang kita pelajari di dalam kitab suci kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.